Selamat siang teman-teman, selamat bergabung di diskusi barengan bulan Juli, di mana kita akan membahas, mendiskusikan secara spoiler buku yang kita baca barengan selama Juli, yaitu ini dia, Maria Bito Kotaro Isaka, atau nama atau judul Jepang aslinya itu ternyata Maria Bitoru ya kalau nggak salah. Yang pertama kali aku mau tanyakan adalah gimana impresi teman-teman setelah selesai membaca bukunya. Kayaknya Kotaro Isaka belum ada judul lain yang diterjemahin ke bahasa Indonesia selain ini. Jadi aku yakin nih, pasti rata-rata baru pertama kali baca karyanya Kotaro Isaka. Nah gimana impresinya setelah selesai membaca? Suka banget atau malah kayaknya bukan selera aku deh Kak? Gimana-gimana? Ada yang mau sharing opininya? Aku langsung aja ya. Langsung aja gimana-gimana setelah baca? Sebenarnya asik sih ya bukunya itu. Kayaknya baru pertama kali aku baca cerita model begini gitu. Biasanya kan kayak ada bad guy, ada good guy, ada korban gitu kan. Kalau ini kan kayaknya bad guy semua gitu ya. Iya, iya, iya. Cuman aku agak mungkin poinnya agak turun pas di ending itu kayaknya agak kentang sih perasaanku. Endingnya ya? Iya, endingnya tuh kok kayak udah gitu aja gitu. Kayak apa ya, mungkin aku yang ekspektasinya ke ketinggian ya. Aku sebenarnya aku ada ekspektasi aku pikir si Kimura-nya itu bakal, si Kimura-nya itu bakalan kayak stand up gitu loh. Ngelawan si Prince, kirain bakal gitu atau gimana gitu kan. Tapi ternyata loh, tau-tau sekarat gitu ya. Abis itu udah tau-tau ya abis itu ternyata orang tuanya yang datang dan ternyata orang tuanya gini. Terus ya udah happy ending aja gitu dengan anaknya gitu kan. Ya udah jadi kayak loh, padahal kan di awal-awal itu kayaknya inti ceritanya itu kan awal apa kayak pusat ceritanya itu kan tentang anaknya yang dalam bahaya itu kan. Ternyata tuh kok cuma, ya cuma gitu aja penyelesaiannya gitu loh. Malah di akhir-akhir malah lebih ke nanau kan, ya malah lebih ke nanau gitu sih ya. Apa sih kayak, ya itu sih yang agak kurangnya tapi overall ya asik lah. Kayak menyegarkan lah diantara genre-genre yang lain sih. Oke, ada lagi yang pengen disampaikan atau nanti ya kita bahas lebih lanjut ya Cecil ya. Oke, thank you Cecil buat sharingnya yang lain gimana nih? Kalau impresi, jadi sebenernya ini kan ceritanya tentang sama seperti yang tadi Cecil bilang, ini kan bad guy semua, semuanya orang yang gak paham hukum. Terus sebenernya kalau dipikir-pikir dari awal sampai akhir tuh ceritanya cukup ini ya, cukup suram juga karena banyak kemadian. Tapi yang aku seneng tuh meskipun banyak kematian, orang-orangnya jahat semua. Tapi itu aku seneng karena gimana ya, gak tau cara penulis menyampaikan kata-katanya tuh jadi cerita di dalam Shinkansen ini jadi sesuatu yang benar-benar menyenangkan, menurut aku fun untuk dibaca. Bahkan meskipun kalau soal ending, kalau aku sih gak kecewa, aku seneng banget sebenernya sama endingnya. Gimana, aku juga sama kayak Cecil tadi sempat ngira kalau si Yuichi Kimura itu yang bakal stand up ke Prince. Tapi tau-tau kan malah digantikan papahnya, itu kan di luar dugaanku, tapi itu malah ya bikin aku seneng sih karena gak nyangka kakek-kakek-kakek dan nenek-nenek tuh ternyata bisa se-mematikan itu. Terus kalau endingnya, ya menurut aku meskipun si lemon sama jeruknya, ya akhirnya kan terbunuh, tapi di endingnya mereka tuh kayak reinkarnasi jadi buah lemon dan jeruk. Dan menurut aku itu menyenangkan sih, aku seneng banget baca bagian itu. Itu dulu deh. Oke, oke. Iya, iya, iya. Itu reinkarnasi. Konyol. Oke, baik. Thank you, Krisan, sharing-nya. Yang lain gimana? Hai, halo semua. Halo. Teman-teman sih yang impresiku ini, untuk buku ini, aku cukup kaget loh, soalnya jujur, aku ini lagi reading slam, apalagi ada beberapa hal yang terjadi akhir-akhir ini. Terus, bukuku kan baru nyampe hari Rabu. Lucunya, aku itu pas baca, sebetulnya aku udah coba Inggrisnya, cuman aku udah mikir, ah mungkin ada terjemahannya, jadi aku dengan sabar menunggu terjemahannya. Itu kapan tahunnya? Itu pas tahun lalu. Tahu tentang buku itu? Tahun lalu. Oh, oke, oke. Ya, terus-terus. Tahun lalu. Terus aku kalau udah lihat sinopsisnya, oh seru ini para pembunuh di satu Singkansen ini. Wah, aku belum pernah baca yang cerita model gini. Jadi aku pasti bilang, ini pasti random, ini pasti. Aku nggak bakal ekspektasi si endingnya bagaimana. Terus aku baru coba baca, ternyata, ih kok nggak terasa ya? Sudah 100 halaman, wah asik ya banget. Terus, oke. Padahal aku cuman bacanya berapa halaman waktu itu, cuman aku tunggu versi Indonesia-nya. Terus, ya yang aku sangat sayangkan itu, ih kok jeruk sama lemon kok mati sih? Padahal mereka berdua itu the power gitu maksudnya. Cuman untuk keseluruhan cerita ya, aku tadinya mau kasih lewat tapi pas liat, ya jeruk sama lemon mati, turun deh jadi empat gitu. Tapi aku bersyukur juga, Nanau masih hidup. Soalnya aku agak relate sama tokonya dia ya. Walaupun memang brutal-brutal, cuman pasti ada sesuatu yang bikin relate gitu. Terus, aku juga cukup puas. Pokoknya, OG ini dapat, apa namanya, dapat batunya juga akhirnya gitu. Overall sih, gaya storytelling-nya sih yang aku suka ini, seru gitu. Semoga ada karya lagi dari Kotaro Isaka ini. Terima kasih. Semoga ada buku lain yang diterjemahin ya. Soalnya aku liat di Wikipedia, sebenernya dia udah banyak nulis gitu. Cuman ya yang diterjemahin ke Indo kayak baru ini gitu. Gara-gara filmnya mau tayang kayaknya. Oke, thank you, Beatrice, sharing-nya. Ada lagi nggak nih, Cathy ya tadi? Oke. Mau ngaku dosa dulu, belum kelar ya, Ai. Udah sampai lama berapa? 475. Oke, lumayan, lumayan. Terus, terus. Siap dibully, siap di-spoiler. Kayaknya beda banget sama yang kayak Kristen sama-sama. Siapa yang barusan ya, yang bilang? Beatrice, Cecil. Iya, Beatrice, Cecil juga. Entah kenapa buku ini, kayaknya bukunya nggak suka sama aku gitu ya. Atau aku aja nggak suka? Kalau kamu yang nggak suka bukunya. Oh, kebalik ya. Terus, terus. Ini buku thriller pertama yang bikin aku ngantuk terus. Aku bingung gitu ya. Apakah ada yang salah dengan aku atau gimana gitu. Kokoknya orang pada bilang seru gitu. Aku dari halaman 20 tuh kejegal terus gitu ya sama ngantuknya aku. Aku bingung gitu. Tapi mulai seratusan, aku emang udah menikmati. Menikmati dalam artian memang nggak ada yang terlalu jeger. Pokoknya ekspektasiku kayaknya ketinggian. Jadinya pas sampai itu oke deh, kayaknya emang ini belum ada yang jeger-jeger. Belum ada yang gimana. Cuman kebantu dengan beberapa karakter yang di-reveal sisi psychopath-nya. Itu kayaknya lumayan mengobati sedikit kekecewaan aku sama buku ini. Terus aku juga baru nyadari ternyata kayaknya aku nggak cocok kalau misalkan thriller tapi ada joke-nya itu aku nggak pas kayaknya buat aku ya. Buat aku nggak pas gitu. Buat aku. Jadi, tapi sih memang seru. Memang seru ya. Aku udah mulai menikmati pas bagian si OG itu ngeselinnya ampun-ampun gitu ya. Sisi kelamnya si OG yang setiap lainnya OG itu kayaknya bener-bener aduh ini anak baru SMP aja rasanya eh gitu ya. Rasa pendipitas gitu ya. Kesel banget gitu. Terus apa ya, Ay? Ya so far gitu. Aku ngerasa ekspektasi aku ketinggian. Jadi jokes-nya tuh kayaknya nggak masuk gitu ya? Aku pertama kan mikir gini, ini buku tebel. Harusnya kalau misalkan bisa engage dari awal, kayaknya itu sesuatu banget buat aku gitu ya. Apresi. Tapi masalahnya udah tebel. Pertamanya udah intimidated akunya. Tapi kok aku susah ya nerusin gitu. Tapi tetap aku ini memang sih udah ketemu selahnya, udah ketemu enaknya gitu ya. Makin kebelakang tuh makin seru gitu ya. Aku udah menikmati sih, menikmati sekali. Cuman memang tidak terlalu thrilling ya. Bukunya tidak terlalu. Kayaknya emang it's supposed to be fun kali ya. Nggak terlalu yang kayak ngaduk emosinya terlalu. Tapi nggak tau juga gitu aja sih. Gitu dulu deh. Nanti kita ngomongin toko favorit. Tapi masih belum tau endingnya sebetulnya. Mohon maaf. Resiko ditanggung sendiri ya, Ket ya. Oke, siap. Daripada aku abstain lagi kan di SP kan. Terima kasih, I. Apa tuh namanya? Tadi juga aku sempat baca-baca review gitu ya. Di internet. Beberapa blog gitu yang bilang, kayaknya ini salah marketing deh. Dibilangin novel thriller. Tapi kayaknya ini bukan full thriller gitu. Misternya ada sih. Cuman kayaknya kurangnya. Kalau disebut sebagai thriller gitu. Dia bilang. Ya juga sih, bener juga. Oke, Denny. Henny, gimana nih Hen? Diformulir bilang, enggak aku DNF katanya. Henny DNF, Henny. Henny DNF, Henny. Henny DNF. Tapi sebelum Henny. Selamat menikmati aku DNF. Sebelum Henny, coba Linda dulu. Linda udah raise Henny. Silahkan, Linda. Nggak apa-apa, ke Henny aja dulu. Sudah diomong. Henny dulu katanya. Silahkan, Hen. DNF itu apa? DNF itu did not finish. Jadi intinya kayak enggak diterusin gitu bukunya. Kenapa tuh enggak diterusin, Hen? Coba, coba. Halaman berapa, Hen? Halaman 207 kayaknya aku ingat. Oke, oke. Lanjut. Kenapa? Aku baca yang versi bahasa Inggris. Jadi dia cuman enggak sampai 500 halaman kan. Jadi cuman kayak 415 gitu. Jadi pas separohnya gitu kayak. Ini kok enggak jalan-jalan nih ceritanya ya. Gini-gini aja. Tapi yang awal yang aku bikin annoyed banget. Itu karena guyonannya terlalu banyak menurut aku. Untuk kedua ini. Tokoh Lemon sama si Jeruk. Awalnya tuh aku suka sama Nanao kan. Waktu yang muncul pertama kan Kimura sama si Oji. Habis itu Nanao. Nah, Nanao ini aku suka banget. Karena dia relatable kan. Dia tuh apa-apa sial, apa-apa sial itu sangat relatable. Itu aku banget apa-apa sial gitu. Kalau ngantri di sini. Yang sana tuh lebih cepat kayak gitu kan modelannya. Kalau jatuh. Roti yang ada selainnya tuh selainnya dulu yang jatuh kayak gitu. Itu relatable. Ternyata ujung-ujungnya dia juga banyak bercanda juga gitu. Mereka kan super-super. Penjahat gitu kan. Mereka harusnya kan jadi penjahat. Aku ngerti kenapa dibikin banyak humornya. Mungkin karena biar mereka tuh kerasa human. Kalau oh meskipun penjahat tuh sebenarnya mereka punya sisi yang ringan. Sisi yang bahagia gitu lainnya. Tapi kayak kebanyakan porsinya tuh kebanyakan menurut aku. Jadi kayak gak serem lagi. Gak bisa take them seriously gitu. Kayak kalau misalnya aku jadi Pak Kimura yang ditangkap Oji. Oji juga banyak ngomong banget. Kayak yaudahlah bunuh aku sekarang aja deh capek dengerin kamu ngomong. Kayak gitu jadinya. Terus cuman hand-handingnya. Di sin-cansen kan. Sin-cansen kan kayak cepat banget gitu. Terus juga lima orang penjahat yang berkumpul kayak gitu-gitu itu menarik. Cuman sayang kebanyakan berjanda menurut aku. Itu yang bikin aku DNF. Tapi silahkan di spoiler. Aku sebenarnya juga pengen tau apa yang terjadi setelahnya. Tapi kayak 200 halaman. Oh enggak. Males ya. Buku yang lain masih banyak. Udah males gak aku lanjutin jadinya gitu. Terima kasih. Thank you Henny sharingnya. Ada yang sama gak nih? Sama Henny. Kalau tadi kan udah ada tiga orang. Eh iya tiga orang yang suka banget. Terus Katie ya di tengah-tengah lah gitu kan. Henny, DNF. Terus Linda gimana? Ya kalau aku sih dari awal kali ya aku sharing sedikit. Jadi sebenarnya aku jujur gak tertarik baca buku ini. Paling mikir ya nanti nonton filmnya aja lah. Brad Pitt gitu loh. Nah tapi karena ada jadi buku diskusi bulan ini. Ya udahlah aku pikir ya sudah lah. Aku mengikhlaskan uangku untuk membeli buku ini. Dengan harapan juga bisa kuas gitu loh dengan ceritanya. Dan aku tuh sebelum baca ini. Aku nonton thrillernya, bullet train-nya Brad Pitt kan. Yang terbaru apa yang ini? Soalnya udah ada yang terbaru kemarin. Iya yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kan masih betul-betul kayak bayang-bayang. Jadi aku sempat diskusi sama Candice. Candice ada kayaknya tadi disini. Hi Candice. Jadi aku bilang, dia kan sudah mulai baca. Jadi dia bilang, kira-kira Brad Pitt siapa ya? Terus aku bilang, kayaknya sih Vicky Mura. Soalnya kan Brad Pitt sudah tidak semudah setampan dulu gitu loh. Ternyata Brad Pittnya nanau kan. Setelah nonton thriller yang lebih panjang, lebih detail. Nah itu tuh kayak wow banget. Nah jujur pas baca buku ini, impresi aku sih ini tebel banget. Aku tuh paling nggak kuat baca buku bantal kayak gini. Kayak bisa lama gitu loh berhari-hari. Aku sampai kayak nyicil-nyicil. Pokoknya minimal 100 halaman per hari. Nah tapi aku berhasil nyelesaikan buku itu dalam 5 hari. Jadi lumayan lah. Tapi sempat kayak reading salam juga sih, khususnya di bagian OG atau pangeran. Menurut aku itu jujur ya, menurut aku sih kayak anak dajal dari mana ini. Kalau pikirnya memang dalam, kayak psikolog banget gitu. Dan menurut aku malah jadi kayak gak tau kenapa ngingatin aku sama anak yang di The Confession-nya Minato Kanae Sensei. Oh iya, iya, iya. Ada kan yang bikin alat kejut-alat kejut itu. Aku malah teringat ke situ. Iya, iya, sama ya. Juga lama-lama. Ini nggak spoiler kok, tenang. Ya nggak kok aman aja. Reverse kemana-mana gitu loh. Otak aku juga kemana-mana. Kalau untuk humornya, sebenarnya sih menurut aku, kalau aku sih masih oke ya. Kayak kalau terjemahan ini, kan apa ya, judulnya itu ada yang buah-buahan kan. Yang untuk lemon sama si jeruk. Itu kan ditulis buah-buahan, jadi begitu aja aku ketawa. Setiap buah-buahan, aduh ini terjemahannya harus seperti itu gitu ya. Sampai di akhir. Jujur sih yang membekas banget di aku itu sebenarnya sih kayak nano itu. Aku sampai sekarang pun kepikiran, kok bisa ada orang sosial itu ya. Kesian banget sih nano. Dan jujur, sekarang kalau aku ngalamin sesuatu yang buruk, kayak kesialan-kesialan kecil. Misalnya kayak, ya wajar loh ya, minuman tumpah. Kayak tadi siang minuman aku tumpah. Ya ampun, ini nano telah menularkan kesialan ke aku. Padahal mungkin itu sebenarnya biasa aja gitu loh. Tapi membekas di aku sih. Kayak lucu aja gitu. Ada orang sosial gitu. Itu sih. Terima kasih. Oke, thank you. Tapi akhirnya tamat juga ya Linda ya. Sip, sip, thank you. Ada yang tunjuk tangan lagi nih Rizka, silahkan Rizka. Rizka nih ririt-rivit ya berarti. Aku ririt. Halo semuanya. Kayak aku izin gak open camp ya, soalnya kayak gak in abadun gitu. Oke, oke. Apa namanya. Jadi sebelum aku ngomong, aku mau minta maaf buat temen-temenku. Karena aku terlalu seru mempromosikan buku ini. Tapi setelah aku ririt, aku juga jadi kayak, ha? Mungkin kalau aku sekarang baca, mungkin aku juga di NF juga kayak Henny ya. Soalnya ini banyak cincong banget ya ternyata ya. Setelah aku baca kenapa dia banyak cincong ya? Atau kayaknya aku tidak ingat. Apa mungkin setahun yang lalu aku masih sangat receh. Jadi kayak guyonan gini, oke gak apa-apa. Tapi sebenernya lucu. Pas awal-awal masih lucu. Aku juga keperolongan. Awalnya lucu tapi kalau diulang-ulang-ulang terus kayaknya udah kayak bisa diam, tidak. Kayaknya rasanya gitu. Kemudian aku dulu baca yang versi bahasa Inggris. Nah, kalau mungkin kayak lebih gak kelihatan arahnya gitu loh. Jadi kan kalau yang bahasa Inggris kan belet train. Kalau yang bahasa Indonesia kan udah kayak Maria Beetle. Jadi aku udah langsung tahu tokohnya siapa. Kalau belet train kan aku gak tahu. Sebenernya tokoh utamanya ini kan Nanao kan gitu. Nah kan Nanao kan, Beetle-nya Nanao kan ya. Iya betul, Beetle-nya Nanao. Terus dia telepon-teleponnya sama Maria. Jadi kan aku jadi tahu oh Maria Beetle itu sebenarnya Nanao. Jadi kalau di buku yang versi bahasa Indonesia ini aku langsung tahu lakuannya itu siapa. Kalau waktu bahasa Inggris dulu gak ngerti kan. Jadi kayak, ha siapa sih? Kukira Kimura ternyata Nanao. Kukira jeruk kalau di bahasa Inggris tuh lemon and tangerine. Ternyata Nanao. Gitu sih. Dan aku awalnya suka. Pertamanya tuh action pack kan gak kelihatan. Tapi lama-lama ternyata rereadanya juga gak keselesaikan. Karena aku pusing nih banyak cincong. Gitu sih. Jadi buat yang kupromosikan dengan terlalu seru, aku mohon maaf ya guys. Gak apa-apa tau. Kan emang tiap buku dibaca beda waktu, impresinya bakal beda gitu. Iya, iya, iya. Oke. Oke, udah gitu aja sih. Thank you. Thank you Rizka. Selanjutnya ini ada Koirina Pacani. Panggilnya siapa nih? Hani aja, Kak. Hani, oke. Iya, kedengeran. Silahkan Hani, gimana impresinya? Halo teman-teman. Aku baru pertama kali banget ikut diskusi buku. Pertama kali disini. Welcome. Iya, tadinya hampir sama. Hampir DNF sama kayak siapa tadi ya? Hani ya. Hani udah DNF bukan? Hampir. Hampir DNF. Di bawah halaman seratus tuh kayak, ini kan apa ya? Judulnya buku-buku thriller. Tapi suspense-nya kok gak terlalu perasa ya? Maksudnya apa ya? Kurang aja gitu. Tapi untungnya memutuskan untuk lanjut baca. Dan impresinya itu ya kaget. Karena banyak banget mematahkan ekspektasi aku gitu sebelum baca buku ini. Kayak misalnya, kirain akan banyak action-nya. Tapi ternyata banyak cincongnya. Banyak banget. Lebih banyak pemikiran-pemikiran tokohnya gitu ya. Apalagi yang OG itu tadi. Yang sebenarnya kurang masuk di aku karena ini latar belakang si anak ini. Kenapa nih tiba-tiba dia punya pemikiran sedajak. Minjem bahasanya ya Kak Tinda. Si anak dajak ini sampai punya pemikiran sampai situ tuh dari mana gitu ya. Itu yang menurut aku kurang, kurang apa ya, kurang. Jadi sebel doang dari. Jadi dari awal sampai akhir tuh sebel aja sama yang si OG ini. Kayaknya yang paling disebel ini si OG sama ini kali ya. Sama pembaca rata-rata. Terus kaget juga karena hampir semua tokohnya mati. Cuma Nanao doang yang berhasil selamat. Dan ada satu tokoh yang sebenarnya kirain itu adalah seseorang gitu. Yang Pak Guru-Pak Guru itu. Ya. Aku kira itu tawon. Jadi karena akhirnya endingnya tidak terjelaskan sih Pak Guru ini. Maksudnya kesannya tuh cuma orang biasa gitu. Yang kebetulan naik aja di singkansen itu. Tapi kok aku curiga dia itu tawon yang apa ya. Rekannya si Waitress. Apa sih bahasanya? Pramugari apa? Ya Pramugarinya itu gitu. Jadi mungkin side karakter yang bikin aku bertanya-tanya gitu. Ini sebenarnya siapa sih beneran orang biasa doang? Atau penjahat juga yang aku kira Asagau itu tuh dia. Tapi ternyata bukan. Terus aku kira dia partnernya tawon tapi gak terjauh sampai akhir gitu. Jadi banyak banget yang bikin kaget. Banyak banget. Ini buku yang buat aku sebagai pembacanya tuh banyak banget twist-nya. Banyak banget twist-nya. Karena beda. Beda banget. Kirain akan banyak action-nya. Tapi ternyata terlebih banyak ngomongnya. Terus penasaran aja sih nanti kalau pas jadi film. Seru atau enggak. Atau gimana gitu. Terima kasih. Oke. Thank you Honey sharing-nya. Ya ngomong-ngomong soal film-nya ya. Sebelum kita lanjut ke poin berikutnya. Aku udah liat trailernya yang terbaru. Terus kayaknya bakal lebih heboh ya. Soalnya kayak si Sinkansen-nya tuh sampe meledak-meledak gitu coba. Padahal kan di buku gak gitu ya. Sinkansen-nya meledak. Ada api-api segala. Nih kayaknya udah mulai beda sih bukunya nanti sama. Eh iya filmnya sama bukunya. Oke. Kita lanjut dulu ke poin yang berikutnya ya. Kalau misalnya ada yang mau sharing tentang impresinya. Bisa tulis di kolom chat. Sementara itu kita lanjut dulu ke poin berikutnya. Nah tadi kan udah ada terbagi gitu ya. Antara yang suka banget sama yang kayaknya ini bukan tipe saya gitu ya. Tapi tidak dipungkiri. Meskipun awalnya aku juga hampir mau DNF. Tapi kalau aku DNF nanti aku gak tau memimpin diskusinya gimana. Jadi tetep kupaksakan baca dan ternyata ya banyak juga sih poin-poin yang di dalam buku ini yang menurut aku menarik. Ini aku udah tandain-tandain ya kan. Nah aku pengen tau buat temen-temen poin bagian-bagian mana yang kalian suka gitu. Yang kayaknya wah ini seru ya atau ini menarik ya gitu kan. Ayo ada yang mau sharing? Krisan silahkan. Hasil dulu aja. Hasil duluan katanya silahkan. Ya mungkin sama dengan temen-temen yang bagian yang disuka itu bagian si lemon sih kalau aku. Karena aku baru maksudnya aku tuh kayak lucu aja gitu. Karena dia tuh pembunuh bayaran tapi kayak dia tuh waktu si apa little manisinya itu meninggal gitu kan. Dia tuh gak mempermasalahkan kematian orangnya tapi kayak apa ya. Dia gak juga cuma kayak waduh oh meninggal ya. Oh mati ya. Udah kayak gitu aja gitu. Komplak ya. Komplak gitu. Terus kayak ya ya. Dia kayak oh iya ya ini ternyata anu. Ternyata apa. Iya ya ini masalah gitu kan. Kayak gitu aja gitu loh. Gak mempermasalahkan. Dan kayaknya memang sih di buku ini kayaknya kematian. Apa bagi aku. Aku yang mungkin aku agak suka di buku ini malah. Di buku ini tuh kayak kematian orang tuh kayak bukan masalah besar gitu loh. Mereka itu kayak cuma nganggep bahwa mereka itu bukan berusaha mencari siapa penyebab. Yang siapa yang membunuh orang ini. Tapi bagaimana caranya supaya bisa terhindar dari akibat negatif karena orang ini mati gitu loh. Yang dia karena takut dihajar apa karena takut dikejar Mene Gishi atau karena takut gak bisa menyelesaikan misi. Kayak gitu aja kan. Masalah orangnya mati ya udah biarin aja gitu loh. Itu sih yang aku suka. Sama jokesnya aku kayak lucu aja karena si apa. Kok taruh Lisa kayak ini bisa-bisanya kayak mikirin seorang pembunuh itu suka sama Thomas and Friends gitu loh. Itu dari mana gitu ya. Salah masalah kalau ada penulisnya. Dan semua tokohnya itu dia kaitkan dengan Thomas and Friends gitu. Dan karakter di Thomas and Friends. Dan bener-bener dia tuh ternyata bukan cuma suka sekedar ada aja. Tapi memang bener-bener devoted banget gitu loh sama Thomas and Friends. Itu sih yang aku suka. Itu aja. Oke oke sip sip. Thank you. Lanjut berarti Krisan ya. Silahkan Krisan. Iya. Eh tadi pertanyaannya ini ya bagian favorit ya. Iya bagian yang disuka. Aku mungkin mirip sama ini ya. Aku mirip sama Cecil. Karena karakter favorit aku juga Lemon. Karena dia suka Thomas and Friends. Emang sih tadi kan dari beberapa teman-teman udah ngomong. Di awal-awal emang agak membosankan. Ada bagian yang membosankan. Banyak yang POV yang bukan action. Tapi cuma kayak isi pikiran tokoh atau percakapan yang banyak. Nah memang di awal-awal itu emang agak berat. Cuma kalau aku ketolong sama si Thomas and Friends. Karena aku sering banget muterin Thomas and Friends. Kalau anakku makan tuh aku belum tahu gitu. Aku sampai di kan aku bacanya di Kindle ya. Di aplikasi Kindle tuh beberapa bagian yang aku highlight tuh. Bagian quote-quote Thomas and Friendsnya. Gimana? Terus ini bukan beberapa bagian dari bukunya. Karena aku juga jadi suka sama Thomas and Friends. Bahwa dulu tuh aku benci. Terus karena menurut aku Thomas and Friends tuh mukanya creepy. Tapi setelah nemenin anakku nonton Thomas and Friends. Lama-lama aku jadi suka. Dan pesannya bagus. Dan makanya aku jadi ngerti kenapa si Lemon juga suka. Dan dari semua adeganya Lemon. Sebenarnya aku paling senang itu waktu. Ini waktu Lemon itu bikin deduksi. Kalau si Oji itu adalah Diesel yang jahat. Bukan Duck yang baik. Tapi Diesel yang jahat. Ya itu juga keren sih. Ya 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 terus. Karena Diesel itu kan emang terkenal jahat gitu. Di ceritanya Thomas itu. Emang dia selalu punya banyak atalitik gitu. Jadi aku suka banget bagian itu. Terus bagian kedua yang aku suka itu ya. Bagian endingnya si Oji sama Kakek Kimura. Karena itu bener-bener apa ya. Si Oji kan selama di seluruh cerita. Dia tuh selalu underestimate orang lain. Iya bener. Tapi akhirnya tuh dia kena batunya gitu. Dengan orang yang paling dia gak sangka-sangka. Terus yang dia kira Kakek Nenek yang lemah. Tahu-tahu gitu. Tahu-tahu ya mematikan gitu Kakek Neneknya. Sip-sip. Thank you. Yang lain gimana nih? Kalau aku paling suka sih. Pas bagian si Nanao masuk ke gerbang tujuh ya. Tujuh apa lapan. Yang di gerbangnya Lemon sama Jeruk. Terus kayak dia si Jeruk sama Lemon ngasih kode gitu. Wih keren. Terus udah gitu si Nanao buat jaga-jaga dia naruh ubat tidur di air. Itu menurut aku kayak lu sial tapi ini ya. Banyak akal ya untuk mengatasi kesialan. Keren-keren. Oke lanjut. Nih siapa nih Sulis Tio? Silahkan. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Siang. Iya. Ini baru pertama kali gabung sih Kak. Selamat datang. Selamat datang. Dan kebetulan emang kemarin ikut PO di Gramet. Emang udah nunggu-nunggu berarti nih? Iya walau udah nunggu. Oke. Emang sengaja cari-cari buku baru gitu maksudnya. Oke. Ternyata ada diskusi baca bareng yang jadinya ikutan. Nah tadi kalau soal bagian yang paling disukai, itu tadi aku sama-sama dengan Kak Kristen sama Kak Cecil ya. Lemon. Itu emang lucu banget sih menurut aku. Dan tadi tentang Thomas Enfren itu juga, apa namanya, dia tuh nggak asal ngambil jokes gitu bahwa Thomas Enfren itu juga terkait dengan tokoh-tokoh yang ada di sini, di novelnya. Dengan pengguna itu kan bisa dikarakterin tadi Oji sebagai Diesel, terus ini sebagai siapa itu menurut aku itu bagus banget sih. Dan penulis ini menurut aku pintar banget masukin jokes ke novel-thriller, tapi ada jokesnya dulu. Karena kalau secara, apa ya, kadang kita sehari-hari kan juga perlu humor kan, nggak mungkin kan serius mulu, serius mulu. Ini harus tetap imbang. Jadi ini menurut aku bikin imbang, bikin, apa ya, ya lebih berwarna. Nah terus yang kedua, yang aku suka itu juga adalah di bagian nanau melawan si tawon. Tawon yang cewek, yang teranggung gari itu ya. Nah itu keren banget tuh, asik banget sih adegan di situ menurut aku. Aku penasaran di filmnya. Main jarum, lempar-lemparan jarum, terus akhirnya si tawonnya kena, nanaunya kena. Parah. Itu asik banget sih. Apa kan kepikiran, wah jangan-jangan ini mati nih nanau. Masa dia mati? Ternyata dia, apa, cerdes juga ya, nusukin ke bahunya tawon, terus tawonnya ngeluarin obat penawarnya itu. Itu keren ya? Enak banget, emang keren sebetulnya. Paling keren sih itu menurut aku adegan. Iya, iya, iya. Terus, terus ada lagi? Cukup, itu aja. Itu, oke. Thank you, thank you, Sulistio. Lanjut nih ada Ansita nih. Wah, semangat nih kalau ditanya bagian favorit. Emang sebenarnya seru ini tuh, buku ini tuh. Kalau mau bertahan menghadapi ininya. Silahkan Ansita. Ya, tadi kan udah ada beberapa bagian yang menarik juga. Terus ada satu bagian lagi yang menurut aku tuh, ini kan si Oji tuh kayaknya dari awal tuh dia beruntung. Terus kan, kenapa ini dia kena sial gitu. Terus, mungkin aku juga kepikiran, mungkin nanti kalau dia ketemu sama Nanau, bakal kena sial juga. Akhirnya kan di akhir-akhir itu kan dia minta ditemenin Nanau gitu. Terus akhirnya dia juga terbunuh dan dia secara gak langsung kayak ketimpa kesialannya Nanau gitu. Iya, bener juga. Iya, 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 iya. Kecimratan sialnya ya, iya juga ya. Bahkan orang paling beruntung sekalipun tetap kebunuh. Jadi ya, kayaknya, wah ini memang kayak yang dia tuai dari apa yang dia lakukan. Seperti itu. Awalnya juga sebenarnya mau DNF juga kan. Karena ini kalau lambat banget, habis ini gimana, habis ini gimana, kayak kebanyakan itu tadi, POV gitu. Cuman dari, karena dia mau ada filmnya, aku selalu membayangin kayak tiap lembarnya itu action-action yang bakal ada di filmnya. Itu kayaknya seru aja gitu. Ternyata. Tadi juga belum beberapa menit sebelum film ini aku baru nyosain. Berarti masih fresh ya endingnya ya. Iya, iya, iya. Oke. Itu aja, Kak. Makasih. Sip, thank you. Lanjut. Nih, banyak nih udah yang ngantri. Betri, silahkan. Ini sih, tadinya aku juga gak mengekspektasi sih, kalau novel ini, karena aku jujur suka Akio Sirikako. Ya, kayak gitu thriller-thrillernya. Cuman pas waktu baca ini, sudah ada sih temen yang bilang, buku ini gak berfaedah. Tapi itu bakal bermanfaat kalau lagi butuh di waktu yang memang pas dan benar. Aku pas-pas reading film, karena satu lain dua hal, bukan karena bosen baca buku. Dan aku juga tipe pembaca yang mencoba semua genre. Akhirnya aku coba, maaf ya kalau ada kedengeran suara dandu-dandunya. Gak ada, gak ada. Jadi aku coba baca, dan benar aku baca memang jangan pasang ekspektasi. Karena aku bilang, hobi membaca itu harus di-fun, bukan buat beban ya. Hobi kan bukan buat beban ya. Jadi aku merasa, oke. Akhirnya, eh nyantul juga tadinya aku mikir, aku ini termasuk snail reader, pembaca lambat. Ternyata dari 20-an halaman, yang tadi aku pikir cuman 20 halaman, eh gak terasa udah 100 halaman. Eh berikut bisa kejar, dan akhirnya oke, aku percaya diri, ikut diskusi sopa literasi. Sebelumnya aku gak percaya mau ikutan. Karena, aduh takut kalau ke spoiler, akunya juga males banget baca gitu. Tapi ternyata cocok gitu ya. Bagian yang aku suka itu, tentu yang menarik perhatian ini, mana mau ini ya. Karena dia itu sisi relatnya tadi sudah dibicarain sama salah satu teman, di sekolah literasi tadi, ada bilang, kesialan itu relat ya, aku relat juga di bagian hal itu, dimana walaupun susah-susahnya kita mengalami suatu hal, itu pasti ada aja. Walaupun itu 0,1 persen dan benar. Itu terbukti waktu dia melawan tahun A itu, nanau melawan tahun itu favorit banget. Itu kayak seru banget ya. Aku pikir bakal kayak, memang kayak guling-gulingan terus. Terus aku curiga, jangan-jangan dia gak sadar guling-guling gini, itu kelihatan, apa namanya, gak sengaja ketusuk. Beneran dia ketusuk. Iya, iya. Dia udah panik terus. Nah, kalau udah mode panik itu kan biasanya kita nganggup kayak, enggak lah ya, pasrah ya, aku gagal banget loh gini-gini. Tapi aku suka banget percaya dirinya itu ada, mas Rian. Walaupun terpepet-pepet begitu, Kak. Dan akhirnya beneran dia bisa dapat penawar itu. Jadi dia memang orang yang walaupun putus asa, tapi ternyata nanau itu suka mempertikan hal-hal yang kecil. Hal-hal yang kecil itu dia perhatiin walaupun gak berfaedah banget. Makanya mungkin jatuhnya dia sempat keringe-keringe gitu ya. Walaupun keren kelihatannya, cuman karena mungkin kebanyakan hal-hal yang seperti itu lebih banyak lagi ke belakang, jadi makanya ada yang beberapa mungkin kurang cocok ya di situ bosan. Tapi menurutku aku suka banget sih. Aku juga penasaran gimana nantinya di versi filmnya. Terus yang aku gak menduga ini ya, aku pikir oke lah mereka, Lemon sama Jeruk ini, aku suka bahasa isyaratnya mereka. Aku pikir tadinya Thomas and Friends itu gak guna. Ternyata ini. Ternyata ini berguna. Iya, iya, iya. Buat nunjukin ini ya. Bisa jadi kode gitu. Bisa aja gitu, heran. Aku sampai, cuman karena stiker itu dia sampai ceritain, oh ada gunanya ya dia cerita ke orang soal apa, ini loh karakter yang aku sukai, idol yang aku sukai, gini, gini, gini. Terus ternyata ada banget. Dan itu bermanfaat. Dan juga ini, aku gak nyangka juga soal rekomendasi buku, Kak. Sepanjang aku baca, walaupun aku belum berani baca buku-buku klasik, karena kayak Fyodor Dostovkin, aku sudah denger, kalau buku itu bakal depresi, oke. Wait, wait. Terus aku lihat jadinya, ih, ini jadinya sekaligus racun, habis itu sekaligus juga kasih sambung, kok bisa gitu ya rekomendasi buku, sekaligus jadi bahan juga buat, apa ya, menyambungkan ceritanya gitu, bisa apa, ini penjahatnya itu gini-gini, bisa gitu ya, sempat-sempatnya ngomong kutipan klasik gitu loh. Gak elah, jangan kan kutipan klasik, Thomas M. Frey, kalimatnya aja dimasukin di situ. Bisa gitu, masih bisa sempat-sempatnya. Terus yang aku tergugah hati, soal kepercayaan baunnya lemon sama jeruk, yang memang ditunjukin, oke, memang mereka penjahat, tapi gak ada bener-bener percaya gitu, 100 persen, tetap ada rasa was-was gitu. Tapi pas dilihatin, ternyata lemon berusaha membaca rekomendasi buku, aku sampai terharap banget. Ini banyak banget nih, oke, oke. Sudah menjelang kematian, dia masih sempat-sempatnya gitu, ternyata simpen buku yang, bahkan Jeruk gak tahu kalau buku itu, ternyata disimpen di balik jaketnya itu. Dan itu membuatku agak gimana gitu ya. Terus Jeruk juga, dia gak bohong kalau, apa, memperhatikan ya, apa yang disukai sama si Lemon ini, soal karakter-karakternya. Padahal dia bilang, aku gumuh banget, kamu udah ngomong ini berapa kali ini. Terus yang aku suka itu, bener-bener aku gak suka toko OG ini. Cuman pas dia jelasin soal beberapa hal gitu yang, apa ya, bikin mind blowing gitu, aku jadi mikir bisa aja gitu ya, manusia mikirnya kayak gini gitu. Aku jadi, oh iya bener-bener, ada manusia itu terdorongnya kalau udah lemah, gampang dikendalikan gitu egonya mereka. Itu sih yang aku buat, oh iya bener sih. Jadi walaupun dia tokohnya memang nyebelin banget, itu memang betul, katanya Kak Katie minta dipitosin, betul kayak kutu gitu, aduh, tapi ada yang bermanfaat sih dari yang dia omongin gitu. Aku jadi kayak, oh iya sih gitu. Gitu aja sih Kak. Terima kasih. Ini Beatrice semangat kali ya. Terima kasih. Kita tunjuk Beatrice sebagai duta Maria Mito. Oke, cukup Beatrice, terima kasih banget. Kita kasih kesempatan yang lain, ada Manda. Silahkan Manda. Hai Kak. Hai. Aku ini apa, tadi kan Kak Krisan bahas apa, Diesel ya. Diesel ya. Bagian favorit aku tuh yang halaman 483, yang siapa sih, Jaduk nemuin, stikre diesel, keraf, kerafnya si Oji itu. Aku tuh bagian itu langsung kayak, mampus. Kayak kesel, kayak akhirnya si Oji ini di, kayak dia kan anaknya sok pintar gitu loh. Kayak sok pintar, orang dewasa tuh bisa gue begoin, gak apa-apa bisa, lu tuh gak, lu tuh tua doang, tapi gak ngerti apa-apa gitu loh. Jadi aku kayak seneng banget, kayak lu ketahuan begonya disitu loh. Aku seneng gitu aja sih. Sama halaman yang 500, yang si kakek neneknya udah muncul. Kayak si Oji itu makin, makin gak berguna gitu. Tapi seneng sih. Tapi yang ada stiker di kerahnya itu, sesudah dia nanyain tentang konci bukan? Konci, konci safety box gitu. Itu kan sebenarnya kode juga kan? Iya, kode. Apa sebelum sih? Setelah itu deh. Setelah ya? Karena dipancing pakai konci, gak ngaruh ya? Iya, itu makanya itu nampol banget adegan itu. Oke, oke. Dia langsung teriak-teriak, langsung mengumpak. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih, Amanda. Terus lanjut, Hani? Iya, Kak. Yang mana nih? Mayoritas sudah disebutin semua sama. Banyaknya tadi. Sama Maria Mitchell. Oh, betul. Terlebih yang bagian Oji Akhir Ketahuan itu loh, yang pakai perumpamaan versi dan diesel itu, aku bertanya-tanya, ini penulis seberapa lama meriset tentang Thomas and Friends sampai bisa senang itu. Atau apakah punya anak juga sama kayak siapa gitu, tadi yang ikut nonton juga. Akhirnya terinspirasi gitu. Tapi satu lagi yang belum disebutkan teman-teman yang aku suka itu adalah bagian si Nanao-nya berusaha menghindari jeruk waktu dia habis ngelawan lemon. Jadi, dia kabur ke gerbong. Karena kan di Shinkansen itu, itu aku justru kerasa deg-degannya di situ. Karena itu kan cuma Shinkansen latar belakangnya. Gimana caranya si Nanao ini ngumpet dari si jeruk. Karena kemungkinan besar kan pasti tertangkep gitu. Orang sempit, Shinkansen kan, cuma ada beberapa gerbong. Tapi ternyata di luar dugaan caranya itu tuh, aku kira, oh mungkin dia nyamar kali ya. Kan sempat ada adegan, dia ngambil wig keumpang juga. Eh, ternyata memanfaatkan dua tokoh yang ketemu di awal cerita yang Nanao ketemu di peron gitu tuh ternyata. Jadi, itu lumayan seru buatku. Terus, begitu aku pegang bukunya lagi. Meskipun kesel itu sama Oji, tapi ternyata kok banyak yang aku tandain ya ternyata pemikirannya Oji. Memang dia jagonya ini aja ngoce si Oji itu. Iya sih. Sebel sih sama ngini anak, tapi ada yang bener juga. Maksudnya pemikirannya tuh ada yang di luar, out of the box juga gitu. Yang ternyata aku tandain juga gitu. Jadi itu sih kasarunya. Pokoknya di bagian Oji akhirnya aku reveal, maksudnya orang-orang tahu dia tuh ternyata jahat. Itu yang paling aku suka. Syukurin lu akhirnya ketahuan juga gitu. Oke. Terima kasih, Hany. Sekarang lanjut ke Padil. Lalu. Lagi-lagi kan ini? Tadi lagi di luar gak sempat pulang dulu. Jadi langsung singgah aja nyari tempat. Maaf kalau ada bocor suara enggak. Enggak sih. Enggak. Lanjut dulu. Tadi nih bahasannya soal bagian yang paling menarik. Kayaknya semuanya juga ya itu-itu juga sih yang saya sorotin juga emang bagian-bagian menarik itu. Cuman ada satu yang paling bagian akhir. Ini saya masih mikir saya yang agak hyper meaning atau ngasih makna berlebihan enggak sih sama adegan ini. Tapi saya kepikirannya itu ketika ini loh si Oji nanya, kan dia selalu ngasih pertanyaan tuh kenapa manusia tidak boleh membunuh gitu. Dan ya ada jawaban dari Pak Suzuki, ada jawaban dari Nanao. Rata-rata tuh jawabannya sebenarnya kalau di baratnya tuh klise, filsafat moral gitu lah. Tapi menurutku sih jawaban yang paling kena itu justru tidak terucapkan. Yaitu ketika Nanao sial dia juga jadi ikut sial gitu loh. Nah, Nanao kan mau ngambil pistol terus malah ada ular dalam tas itu dan itu ular tuh entah dari mana kan. Itu juga salah satu bagian menarik sih menurutku ada ular itu. Cuman kan jawabannya Oji, jawaban dari pertanyaannya Oji kan itu ada di situ. Justru kenapa kamu enggak boleh membunuh manusia? Karena kamu kadang karena relasi manusia itu, kamu bisa beruntung itu bergantung sama orang lain juga gitu loh. Yang tidak pernah disadariin sama Oji itu kan itu sebenarnya. Jadi adegan itu tuh menurutku saya, ya ini jawabannya sih pertanyaannya Oji. Tapi enggak pernah muncul dari semua tokoh yang lain gitu loh. Itu kan menggambarkan jawaban yang dia cari. Tapi dia enggak tahu kalau jawaban itu ada di depan mata dia terus habis itu dia dibantai sih sama kakek nenek itu. Walaupun akhirnya kita enggak tahu ya. Terus Oji ini tokoh yang menyebalkan tapi menarik. Karena justru kalau di Nohrel ini mungkin semua, bukan semua sih, 80% yang isinya keilmuan itu ada dari sudut pandangnya si Oji itu ya. Sehingga kan, dan itu akurat sih soal ini, soal psikologi orang psikopat. Orang psikopat kan memang selalu gitu, dia merasa beruntung karena dia itu merasa beruntung karena dia enggak nyadar bahwa apa yang dia dapetin itu sebenarnya dia selalu melakuin effort untuk dapetin itu gitu loh. Walaupun yang dia kejar kan selalu bereksperimen, eksperimen-eksperimennya juga eksperimen-eksperimen psikologi sosial sih. Sebenarnya membaca Oji itu kayak baca ulang buku-buku psikologi sosial sih. Misalnya kalau baca buku-bukunya Robert Cialdini, Psikologi Persuasif gitu, itu ada sih terjemahannya di Indonesia. Itu tuh kayak semuanya ada di Oji itu gitu loh. Jadi kayak kuliah singkat gitu loh sama si Oji sebentar, yang bikin menarik itu justru itu Oji yang merasa selalu beruntung, sama Nanao yang merasa selalu sial. Tapi palit sih sialnya Nanao tuh, emang top notch malah sialnya itu. Apes sampai nular ke yang paling beruntung. Apesnya, cuman yang bikin menarik kan juga kemudian gara-gara sering sial itu Nanao tuh terus kewaspadaannya dan cara berpikirnya jadi kepekaan berpikirnya sampai kewaspadaannya tuh jadi berkali-kali lipat gitu loh. Dia menutus dirinya untuk lebih waspada sehingga ya apa sih jadinya. Yang menarik malah sebenernya relasi Nanao dan Oji tuh kayak halus banget. Tapi apa ya, saksel banget gitu loh. Nggak terlihat dan justru menurutku sih ya itu jawabannya, pertanyaannya Oji ada di hubungan mereka itu sebenernya. Karena relasi manusia kan saling bergantung. Itu juga ada kan ya, dijelasin. Tapi bukan penjelasan, maksudnya lebih ke narasinya gitu. Maksudnya itu nggak keluar dari mulut satu tokoh gitu loh. Iya, iya, iya. Thank you. Terus lanjut nih, Kety. Yang itu ya, yang suka ya? Yang bagian sokurit ya. Oh bagian suka, oke. Sama tadi kayak siapa ya? Pokoknya yang si Nanao lawan si Tawon itu mengunjukkan juga. Udah nyampe situ ya? Udah dong. Lanjut, lanjut. 475, eh 475. Itu gue suka, kaget gitu ya. Oke deh, gahar juga gitu ya. Si Paniki ini gitu. Itu satu. Yang kedua kayaknya, tadi kayaknya belum ada yang nyebut juga. Aku agak surprise, suka juga ketika yang pas mulai anak buahnya si Tuan M ini mulai ngepung gitu kan. Bukan ngepung, mulai tiba-tiba ada gitu kan yang si botak segala macam itu. Itu kan si Nanao kan bisa berhasil buka koper itu kan tanpa dinyana-nyana kan. Oh iya, iya. Ya, aku kaget dan suka banget di situ gitu. Aku suka banget. Yang keluar pakaian dalam. Ah, iya. Itu. Cuman kan terbayang sebetulnya dia juga panik. Pasti orang jelas-jelas dia paniki kan. Dan dia selalu menganggap dirinya ada gue udah sial deh udah sekalian aja lah gitu. Bodoh amat gitu. Ternyata, surprisingly di situ dia so cool kan. Dia bisa meng-overcome rasa paniknya dia. Dan aku kayak yang, aduh terharu kenapa lo tiba-tiba jadi bisa ya gitu. Bisa pede gitu maksudnya. Di tengah orang semua kan pada kaget ya, Aik. Itu kan orang semua pada yang panik. Wah, ketahuan juga nih koper bohong ternyata gitu. Ternyata di sini kan dia juga memang bilang kan. Adalah sekalian aja lah kadung sial yaudah. Cuman aku salutnya bisa dia meng-overcome rasa panik dia gitu. Tuh, di situ kayaknya aku bilang wah ini keren banget nih. Pasti dia paniknya luar biasa gitu. Cuman di situ kok dia oke ya gitu. Kayaknya aku favoritnya tuh itu gitu. Gimana gak panik di dapuk jadi anaknya ya? Iya, udah gitu kan tuh. Paling bahaya. Aku ngebayangin yaudah dia nunduk terus katanya kan. Dibilang katanya lagi nyamar. Karena jelas-jelas bukan dia orangnya gitu kan. Tiba-tiba pas dia sok buka. Lah kok emang kebuka? Yang keluar malah underwear cewek gitu kan. Cewek yang warnanya pink-pink gitu. Semua orang panik. Sementara dia gak panik gitu ya. Jadi aku salut. Si super panicky yang tiba-tiba pada satu titik dia bisa meng-overcome rasa panik dia. Itu sesuatu aja buat aku gitu. Kebayang gitu. Kebayang gimana sebetulnya dia berdegup-degup banget itu. Sebetulnya di dalam hatinya kan. Terus dengan sok coolnya akhirnya dia balik lagi ke dalam kereta kan. Setelah action ngebuka gitu. Itu aja aku favoritnya. Oke dua itu ya. Sip sih. Yoi. Thank you. Lanjut. Linda. Kalau aku sih jujur bagian yang kata-kata lucu-lucu itu aku catati loh. Jadi kayak halaman 120. Banyak kan? Dan lemon. Terus yang can-can pun aku tulis. Jadi kayak aku paling lucu itu yang panggilan can. Itu kan sebenarnya kan memang panggilan biasa. Cuman kan maksudnya gak bayangin jeruk sama lemon saling manggil can-can itu. Iya. Gimana seringnya banget. Nah. Kalau aku sih yang justru aku menariknya itu yang ular sih. Jadi pas kemunculan ular aku ada catat nih di halaman 331. Setelah itu aku tuh jadi penasaran. 3.11. Ini ular buat fadahnya apa? Jadi aku malah menungguin kemunculan ular itu. Dan gak nyangka di bagian akhir kan yang pas si Nanao mengambil pistol dari tasnya Ouji. Yang pas ada papa mamanya Kimura. Itu aku kaget banget di situ. Karena aku bilang akhirnya ular ini ternyata ada gunanya juga di situ. Karena kan ular itu bener-bener bilang gitu. Kayaknya sempat sih kan si Nanao ya. Lihat di bawah keranjang dorongan jualannya pramugari. Pokoknya jual-jualan itu di yang ternyata tawon itu kan. Kayak gemas. Soalnya ini ular loh. Ini ular kemana ya? Gak ada. Yang lain juga gak ada yang nemu. Itu lucu sih menurutku. Soalnya kayak aku akui menurut aku penulisnya ini pintar sih. Dia memasukkan begitu banyak hal. Begitu banyak karakter. Tapi sejauh ini gak ada yang kasarnya sia-sia. Bahkan yang guru bimbingan belajar Suzuki Sensei itu. Walaupun ternyata dia kasarnya bukan siapa-siapa lah ya. Tapi kan dia sempat dicurigai. Ini itu. Ini jangan-jangan si tawon. Jangan-jangan si ini si itu. Ternyata dia cuma guru biasa gitu. Sampai akhir pun di epilog pun dia muncul gitu. Dia kayak menarik sih penulis ini gitu. Gak ada yang sia-sia. Cuman aku gak tau ya ini cocok gak masukin disini. Sayangnya menurut aku yang kayak boss-boss gengnya. Yang kayak Terra Hara. Sebentar siapa yang satunya. Kayak Gisi. Ya Gisi itu kayak kurang dieksplor sih menurut aku. Walaupun memang di akhirnya muncul kan. Seolah-olah disitu kan memunculkan plot twist. Aduh aku ini spoiler sih. Bahwa tawannya ternyata ada dua kan. Disitu kayak sayang banget ya. Soalnya kalau di thriller Ballot Train itu seolah-olah kayak yak huza banget. Ada kan kak yang ada orang di Jepang itu. Kayak si siapa itu. Itu kan mukanya memang yak huza banget. Jadi kayak berharap dieksplor disitu gitu sih. Tapi bagus kok. Terima kasih. Oke oke. Thank you Linda. Nah tadi sebenarnya Linda udah memasukkan sedikit yang mau aku bahas di poin berikutnya. Yaitu mengenai apa ya. Kekurangan terus juga kayak bagian yang menurut teman-teman kayak mengecewakan gitu ya. Dan pengen ada yang dirubah gitu dari scene atau bagian tersebut. Atau mungkin bisa dibilang plot hole kali ya. Nah kalau buat aku pribadi sih kayak ini. Ini kan sebenarnya harusnya kan novel failure gitu ya. Memang sih banyak adegan yang berdarah-darah. Terus banyak perkelahiannya. Nah tapi disini ada tokoh bernama Oiji yang punya pemikiran segitu kelamnya. Tapi aksinya si Oiji ini tuh cuma terjadi di Sikimura aja gitu. Padahal aku berharap yang dia nyobain Dave Sribri Relator itu beneran jadi kejadian gitu. Terus aku pengen lihat ada narasinya disini. Terus juga yang dia ngedorong Wataru juga gak dijelasin gitu. Padahal itu kan menurut aku sesuatu yang lumayan kayak kejam gitu. Terus aku pengen lihat ada disini gitu dijelasin. Dan itu sih salah satu yang bikin aku kecewa dan pengennya ada lebih diperbanyak gitu. Kekejian si Oiji tuh jangan cuma dipikirannya aja tapi kayak pengen lihat aksinya kayak gimana gitu. Nah kalau dari teman-teman ada gak nih bagian-bagian yang kayaknya mengecewakan atau pengennya ada di. Kalau tadi kan tadi Linda udah bilang mengenai si Minegisi kok gak dieksplore lebih jauh ya. Itu juga salah satunya sih kayak itu adalah sosok yang disebut-sebut bahkan dari awal. Tapi terus kayak kemunculannya cuma sebentar terus langsung mati. Kayak zonk abis gitu. Nah yang lain gimana? Ya Kak kalau aku sih mungkin yang aku kurang suka ya. Kalau kayak kurang puas itu loh yang waktu apa. Kayaknya si Oji apa sih pangeran ini terlalu banyak plot armor. Apa sih kayak kayak dia tuh udah berapa kali harusnya dia tuh kan berapa kali mau mati kan dia tuh yang sama Lemon, yang sama siapa. Tapi kayak selamat terus dan itu tuh karena hanya hal kecil gitu loh. Di sisi lain ada Nanao yang kayaknya sebenarnya itu bisa loh dihindarin tapi dia malah gagal gitu loh. Terus kayak ya pokoknya gitu sih kalau bahasa ini plot armor banget gitu loh si Prince itu. Sama yang kayak waktu dia apa aku pikir aku tuh udah berharap dia bakalan ngomong tentang Kitu Morioka itu loh. Apa sih kunci di Morioka itu loh aku pikir itu yang akan membuat si Tangerin apa si Jeruk ya. Si Jeruk itu sadar kalau itu pembunuhnya gitu loh. Memang ternyata stiker Thomas itu kan yang jadi betul-betul. Cuma aku agak kayak bagiku another plot armor gitu loh karena yang mana si pangeran tiba-tiba kayak jangan dibilang kalau tentang kunci itu. Kayak gitu kan dia kan kayak ada dalam hatinya kayak jangan itu jebakan gitu. Kayak perasaan aku kok kayak kayaknya karena biasanya kan si siapa karena si pangeran ini kan sedang kayak play dumb gitu ya. Harusnya kan menurut aku sih harusnya dia tuh kayak ngomong gitu loh. Tapi kalau tiba-tiba nggak ngomong gitu kan jadi kayak aku agak kecewa gitu. Dan aku juga agak kecewanya ya ternyata malah si Nanao-nya tuh malah ngebunuh si Jeruk itu kan dipatahin ya. Iya 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 bener-bener. Kayak itu kan aku jadi kayak ada gimana. Dan pada akhirnya si Nanao pun sampai saat dia turun sampai dua bulan kemudian pun nggak tau kan dia kalau ternyata si pangeran itu tuh jahat gitu loh. Dan ya akhirnya apa sih kayak antara tokoh padahal apa sih kayak akhirnya si Kimura dengan pangeran itu sendiri. Dan akhirnya dengan apa antara si Nanao dan Maria itu dengan Mindigisi sendiri. Dia kayak berpisah kayak apa sih kayak nggak saling tahu gitu loh. Dan pada akhirnya pun nggak ada yang tahu tentang si Lemon itu siapa yang bunuh. Ya di tokoh-tokoh situ kan mereka tuh kan nggak tau kan kenapa Lemonnya itu bisa menemati. Ya dan gitu loh yang aku agak menyayangkan gitu loh. Karena ya mungkin ekspektasi aku ya karena biasanya kan kalau di buku-buku kan pada akhirnya semua tokoh akan tahu siapa bunuh siapa dan sebagainya. Dan itu kan akan jadi kayak bomnya gitu kan dalam buku gitu. Ternyata ya yaudah gitu aja akhirnya mereka dengan urusan masing-masing. Itu sih yang aku rasa agak mengecewakan mungkin ya di situ mengurangi poin penilaian. Oke oke. Karena aku setuju tuh yang melintir kepalanya si Jeruk. Kok gitu? Ya kayak oh padahal kalau udah tinggal dor. Dan aku juga kayak begitu bagian si pangeran itu kayaknya pembunuhnya tuh kayak berpanjang-panjang gitu loh cerita dulu. Aku jadi keingetan sama Naruto. Oke. Karena kayak kalau larut ini dia kan baru mau kelayu ngomong dulu gitu kan. Nah ini udah gitu maksud aku coba langsung aja ditembak gitu loh udah. Pernah bisa langsung mati tapi ngomong dulu. Oh ya sama ini kak aku juga agak mungkin agak apa ya agak gak nge-relate ya sama buku ini. Gimana mereka itu kan sebenarnya para orang asing ya. Tapi kok mereka tuh bisa kayak dengan mudah bercerita gitu loh dengan orang asing. Apalagi kan di sini kan ceritanya orang Jepang ya. Jadi kayak gimana ya kayak yang waktu si Lemon itu ketemu guru Suzuki itu. Dia kan dengan mudahnya bilang ah aku gak suka guru gitu. Kan kayak aneh gitu kalau ketemu orang tau-tau nanya kerjaanmu apa dan sebagainya gitu. Kan kayaknya gimana gitu. Terus ngomong aku gak suka guru lagi loh gak suka pekerjaan si orang yang dia tanya gitu loh. Kan kayak oh ya mungkin itu tapi demi ini ya demi apa menarasikan cerita gitu kan. Jadi pembaca tau si ini siapa, si ini apa gitu. Itu sih yang aku kurang. Makanya aku juga mengerti sih sebenarnya beberapa kenapa dari teman-teman itu kayak DNF gitu. Ya mungkin itu ya yang bikin kayak males melanjutin gitu sebenarnya. Cuma ya kalau kita akhirnya bertahan aja sebenarnya. Dengan flashback-flashbacknya itu dan kebanyakan ngomongnya itu. Oke iya endingnya memang membayang. Terima kasih kakak sebenarnya yang kurang ini, kurang itu aja ya. Thank you, thank you Cecil. Lanjut, Linda nih. Menanggapi kak Cecil ya tadi ya. Menurut aku sih bagian-bagian itu, itulah materi film yang ingin disampaikan oleh buku ini. Bahwa ya gak semudah itu. Menurut aku sih kalau buku ini ya sebenarnya sedikit center selain Nanao. Siya si Ouji itu dari pola pikirnya, dari keberuntungan-keberuntungannya. Jadi kayak membuat cerita bergulir jadi begitu. Aku pun kesel kok pas Jeruk mati. Itu tuh kayak, hah? Ya ampun Nanao. Terus juga pola pikir mereka kan yang menganggap Ouji ini anak polos biasa. Padahal aku tuh gemasnya. Maksudnya, Ouji ini tuh kayak kelihatan kayak ngikutin mereka terus. Terus apa, biasa kan kalau bayangan sebutan mereka kan profesional-profesional ya. Masa sih mereka tuh gak kayak kesel, terganggu. Kayak si Ouji itu kan digambarin ngikutin mereka terus gitu loh. Kayak itu tuh biarpun anak kecil pasti mungkin ada rasa ingin tahu atau apa. Tapi mereka tuh kayak ngebiarin aja gitu. Aku gemas di situ sih. Terus, sebenarnya aku, menurut aku sih sebenarnya yang disayangkan tuh bagian Kimura. Jadi pas awal, bagian awal cerita, aku tuh kayak lumayan bersimpati sama Kimura. Siapa sih yang gak sedih, siapa sih yang gak hancur anaknya didorong sampai jatuh. Dan bener-bener kita tahu lagi siapa yang ngelakuinnya dan yang ngelakuinnya sengaja. Nah, jadi awalnya masih salut dan pikir, oke lah perbuatan Kimura kayak gitu. Nah, tapi lama-lama setelah menelusuri, ternyata Kimura dan Ouji ini kan sudah sering berinteraksi. Dan Kimura ini harusnya tahu banyak karakter Ouji. Bahkan kan dia juga sampai ngelihat yang mau alat kejut itu kan ke anjingnya, ke binatang lah pokoknya. Bahkan ke manusia juga awalnya. Aku pikir kayak Kimura ini gak salah kah, dia menghadapi anak seperti itu gitu loh. Kenapa dia gak pakai cara yang lebih wow, lebih penuh persiapan selain hanya membawa pistol gitu loh. Di situ menurut aku sih, setelah selesai baca buku ini, seolah-olah Kimura ini malah menyiapkan panggung untuk papa dan mamanya. Itu sih menurut aku ya, mohon maaf kalau berbeda atau salah. Jadi kayak sayang aja tokoh Kimura ini padahal bisa jadi sosok ayah yang kuat, ayah yang rela berkorban. Terus nasibnya juga ya itu kan, habis ditempet ya udah di dalam situ aja. Itu pun aku rasa Kimura ini gak mungkin dibunuh, bener-bener meninggal gitu loh. Karena muncul papa dan mamanya, apalagi anaknya, Wataru kan ya, tiba-tiba bisa bangun lagi, jadi sehat lagi. Di situ kayak, sebenarnya sayang sih tokoh Kimura ini. Seolah-olah kasarnya dia itu membuka panggung untuk papa-mamanya dan menjadi mainannya si Oji. Itu sih yang aku rasa, kasihan sih. Jadi sebenarnya paling sial Kimura ya? Ini gak menurut aku, malah yang paling sial tuh Kimura, dijadiin boneka sama Oji. Kayak bener-bener di situ keselnya sih. Gitu, terima kasih. Oke, thank you Linda. Lanjut, Krisan. Gimana Krisan? Kalau aku sih mungkin bagian yang kurang, ya sama kayak tadi Cecil ya. Aku tuh gemes banget memang waktu si Oji tuh gagal dibunuh berkali-kali. Udah sama lemon, udah tinggal nyaris klik, gagal. Gara-gara obat di jurur. Terus yang sini jeruk udah tinggal klik juga, gagal. Gara-gara ini, gara-gara nano datang. Terus kehera dipatahin. Tapi yang dua itu aku mikir, ya udah deh kayaknya memang penulis tuh sengaja ngasih si Oji lolos dari maut. Yang instan kan kalau ditembak dia mati seketika kan. Supaya dia bisa akhirnya disiksa sama kakek Kimura dan nenek Kimura. Dan itu aku cukup puas. Cuma kalau misalnya bisa ditambahin lagi, aku pengen sih ada adegan lagi dari POV-nya si Oji setelah mereka turun dari kereta. Dan gimana dia disiksanya itu loh. Karena kan sepanjang mencerita, kita ngikutin pikiran dia yang kejam banget. Dan dia tuh selalu meremehkan orang lain gitu. Makanya aku tuh pengen ada adegan dia disiksa dan dia tuh bener-bener ketakutan. Bener-bener merasakan ulahnya sendiri gitu. Terus kalau misalnya mau ditambahin lagi, kayaknya itu sih sama tadi menanggapi yang kayaknya Linda ya yang ngomong soal mereka tuh aku juga agak aneh sih orang-orang profesional itu dari semua orang jahat yang disitu kenapa cuma si kakek Kimura yang bisa merasakan kalau anak ini tuh berbau busuk gitu. Kenapa yang lain tuh enggak itu sih yang harusnya kan curiga gitu. Itulah kenapa kakek Kimura itu ditobatkan sebagai profesional paling hebat. Karena dia mau yang ngomong itu gitu. Cuma dia doang gitu. Cuma dia doang. Terus tadi kayaknya ada yang nanya di chat itu, kalau taruh dilempar dari lantai berapa? Kayaknya di lantai 6 ya? Aku baca di mana ya? Aku bisa, kayaknya di pikiranku tuh kayaknya didorong dari lantai 6. Nah itu Oji bener-bener kejam banget. Dan akhirnya ya aku bersyukur sih dia mendapatkan ganjaran yang setipa. Gitu aja sih kan. Sip, thank you Chris-san. Lanjut. Ini dutamari abitual kita. Mitri silahkan. Menurut Beatrice kekurangannya apa nih? Kekurangan atau yang pengen ditambahin? Ini sih Kak sebetulnya ya. Aku tadi belum cerita, kalau misalkan aku gak ketolong nih sama karakterisasinya tokohnya, sebetulnya alurnya itu kayaknya monoton aja sih. Soalnya lebih cocok memang setuju sama teman-teman yang komen itu tadi di chat, lebih ke filmnya ya kan. Cuma ini karena aku ketolong sama karakterisasinya, karakterisasinya, makanya aku mau bertahan Kak. Pertama demi Nanao, kemudian jeruk sama lemon. Nah terus yang menurut aku kurang, makanya aku gak menjadikan walaupun aku bilang ini buku favorit, yang bisa menolong aku dari Reading Some, tapi itu bukan menjadikan itu deserve 5 rating gitu menurutku. Jadi aku tadi kasih 4, itu karena yang pertama, itu soal sebagian teman-teman sudah kasih tahu, nah aku kasih yang menurut aku ada beberapa hal, yaitu pertama koper. Koper ini loh. Itu maksudnya sebetulnya biasa aja loh ya koper ini ya. Coba isinya koper, terus habis itu mini Gacy buat apa, yang aku gak suka juga mini Gacy itu kayak lempar gitu ya, saling lempar gitu ke penjahat ini, penjahat satu, penjahat dua, itu yang aku gak suka. Mungkin kalau menjadikan koper ini isinya lebih dari uang, habis itu ada action bagaimana gitu, itu mungkin lebih menjadikan lebih suspense gitu ya. Jadi ini memang thrillernya memang gak terlalu thriller-thriller banget gitu ya. Yang kedua itu soal pistol. Pistol yang khusus itu, padahal aku itu sudah menantikan adegan di mana OG meledak kepalanya oleh karena pistol itu, tapi sayang banget. Kenapa sih? Nanggung banget gitu loh. Padahal aku sudah menantikan adegan heroik pistol itu. Terus yang ketiga mengenai OG, aku gak nyangka ternyata OG itu dibikin karakter yang maksudnya, aku pikir itu tadinya dia penjahat yang ada partnernya gitu loh kak. Cuman ternyata dia cuman memanfaatkan orang-orang gitu. Jadi maksudnya dia cuman kayak main-main, itu yang bikin aku kecewa. Aku sempat mikir itu tadinya kayak ada tawon, aku jadi keinget, ah yor-gor-gor. Jadi aku sempat berharap OG ini ada partner gitu, atau ada bosnya. Kan siapa tahu di adegan selanjutnya di Spiel A, ternyata sampai akhir ternyata dia cuman bergantung sama keberuntungan yang dia pedain itu. Itu sih menurutku. Jadi kalau misalkan ada kayak tambahan gitu soal ini Gacy, kenapa dia sampai puter-puterin penjahat-penjahatnya, itu aku kasihan justru sama mereka ini. Kenapa sih? Puter-puterin gimana? Puterin maksudnya ini Gacy kayak lemparin ke ini, kan dia nggak sih kerjaannya ke jeruk sama lemon doang kan pada akhirnya ya? Soalnya si Nanao itu akhirnya disuruh, sebenarnya yang nyuruh Nanao ternyata bukan mine gisi kan? Jadi si Tawon yang nyuruh Nanao buat nyuri koper itu. Bener nggak sih? Jadi kayak dibuleting gitu kayak sengaja gitu kan Kak. Soalnya kayaknya mine gisi kan ini, menurutku dia itu memang orang yang berpengalaman gitu kan, profesional. Jadi dia tahu selak beluknya mereka ini pasti, pasti aku curiganya gitu sih. Tapi ya itulah aku nggak suka banget. Ternyata mereka kok kayak dibuat pada akhirnya. Padahal aku berharap Nanao itu bisa bekerja sama. Tapi ya itu payahnya, kentangnya, dia patahin lehernya jeruk. Itu sih yang bikin aku kecewa beberapa hal gitu. Sebagian sudah disebutkan sama teman-teman. Menurut aku itu. Terima kasih. Oke, thank you, thank you Beatrice. Selanjut, Fadil. Bagian yang ini saya nggak tahu. Saya yang rumahnya kayak kan waktu Kimura tetap sih fokusnya di adegan Kimura senior itu, si kakek-kakek dan nenek-nenek itu. Itu waktu mereka muncul dan akhirnya membuka jati diri mereka bahwa mereka adalah profesional legendaris tuh, kayak adegan keren sih, kayak gini. Itu kayak ngingetin film-film atau cerita-cerita samurai-samurai zaman dulu gitu loh. Kan sering tuh ada cerita tentang samurai yang udah bertobat, jauh dari keriuhan dan segala macem, terus dicari kembali, harus kembali terlibat di dunia para samurai untuk kembali bertarung karena keadaan. Itu tuh nostalgik banget. Cuman yang agak saya, ini nggak tahu kurang merhatiin atau gimana. Tapi kan si Kimura senior itu bapaknya, Kimura senior itu namanya siapa sih? Si Geru. Si Geru. Si Geru itu kayak, dan ini kayaknya kelemahan keseluruhan novel ini tuh. Kayak semuanya tuh berdasarkan plot doang gitu, kayak istilahnya Mbak Cecil tadi plot armornya tuh banyak. Tapi menurutku nggak cuman di tokoh OG, di sepanjang novel ini tuh semuanya seperti, lah mau-maunya penulis nih ada ini. Kayak mau-maunya penulis aja sih si Geru tiba-tiba, kamu berbau niat jahat, beraroma niat jahat. Itu kapan memberi pembuktian itu untuk kapan gitu. Karena kan kalau hanya dari insting, oke lah kalau dia emang profesional lama, punya insting tajam. Tapi justru kalau dia juga profesional lama yang punya insting tajam, dia juga pasti punya mekanisme untuk memastikan instingnya gitu loh. Ini, atau mungkin kalau masuk akalnya ya karena urusan cucunya ya, yang saya spot di sini adalah, tapi si Geru ini sama istrinya kan cuman taunya bahwa, ini anak yang nelpon kita mencurigakan nih, pokoknya gitu aja ya. Tapi waktu ngobrol gitu, terus di halaman 562 tuh, saya tanda itu ada kalimat, pokoknya kamu sudah berani mencelakai cucu kami. Terus, saya nggak tahu tuh ininya, saya yang miss apa gimana, tapi dia kapan tahu ya kalau si bocah ini yang mencelakai si Wataru gitu loh. Terus ya itu, hal-hal kayak gitu yang banyak bersebaran di novel ini tuh, seperti, ya itu sih, kayaknya penulisnya tuh merdeka banget, nambahin berbagai unsur gitu, tiba-tiba ada ular ini, ular dari mana, itu banyak banget faktor-faktor yang asli ini, saya kalau menulis pengen banget bisa semerdeka itu, terus nambah-nambahin segala macam variabel semau-maunya gitu loh. Terus kalau kita bilang yang menarik kan pengkarakterannya ya, tapi sebenarnya kalau kita perhatiin juga, dari awal tuh penulisnya tuh kurang adil juga sih sebenarnya sama karakter-karakter yang di dalamnya. Jadi dia dari lima tokoh ini yang digali dalam, itu digali dalam tuh maksudnya sampai kita tahu masa lalunya seperti apa, apa yang membentuk dia, kenapa menjadi seperti itu, itu tuh cuman, siapa ya, Oji, Oji kita tahu, tapi ada beberapa alasannya yang kita tidak dikasih tahu gitu ya. Nah, now, dia lahir seperti apa dan kenapa, ada sih beberapa juga ya cerita masa lalunya, tapi kayaknya cuman sekilas-sekilas, jadi kalau yang saya spot itu adalah sebenarnya pendalaman karakternya juga kurang imbang, tapi itu bisa dimengerti karena lima tokoh kalau digali semua emang sayangnya lebih dari 500 alam. Terus yang paling tidak memuaskan adalah kan kita udah dibikin benci, sebel banget sama si anak Dajjal ini kan, si Oji ini, kita nggak, apa, pengennya itu, endingnya itu dia yang bener-bener tersiksa psikis, mental, fisik, dan segala macem, tapi kita malah dibikin, lah, berakhir nih, pokoknya dia ketangkap aja sama si Jadu, sama istrinya, terus ada dua kemungkinan kan, dikincang, atau yang ini, yang si Nanao denger ada berita mayat dinasah yang disembunyikan, apakah itu si Oji, kemungkinan tuh, terus yang tidak memuaskan di situ adalah, lah, terus kompensasinya kita udah sebel selama satu buku, nih apa, nih, nggak ada gitu loh, pengen ada kompensasinya gitu loh, itu sih. Kompensasinya cuma Wataru bangkit dari itu doang. itu cukup-cukup menyenangkan, dan adegan pemberitahuannya itu etik, etik banget. Iya, itu yang dibahas jeruk sama lemon kan, tau nggak ada orang yang ngasih penuh. Iya, itu juga bikin terkesan karena itu, karena jadi nyambung gitu loh, kayak yang awalnya kita kira cuma obrolan ringan, karena memang lemon itu suka celoteng, celoteng nggak berdasar, terus ternyata bagian ini jadi penting, karena emang ada nantinya gitu sih. Cuman yang menyebalkan yaitu antara banyak banget variable yang semau-maunya penulis, banyak banget kalau disebutin satu-satu, itu yang paling ini tuh ular, ini kenapa ada ular? Kata kerisan, kata kerisan ularnya itu dicuri dari kebun binatang, soalnya si Nanao nonton di berita kalau ada binatang yang dicuri, eh, iya binatang yang dicuri dari kebun binatang gitu. Kayaknya iya, ada penjelasan. Ada penjelasan. Tapi kayak cuma sekilas doang gitu, seingatku. Masih banyak sih hal-hal lainnya, kayaknya itu sama om-maunya penulis gitu sih. Sama karakter lah. Sama endingnya OG yang kurang tersiksa. Itu aja. Oke, oke. Thank you, Padil. Lanjut, Kati. Dua hal kayaknya. Yang satu kayaknya waktu pas Nanau sama Serigala, yang pas masih agak-agak awal tuh, yang halaman, berapa ya? 117 kalau salah. 116, 117. Itu masih awal banget. Iya, masih awal. Itu kan aku kayaknya gak setuju gitu ya. Gak bisa membayangkan dia memanggul mayat Serigala sambil geret koper. Gitu, iya. Karena itu kan Serigala paling gak, eh, apa, sudah mayat gitu. Mayat itu kan beda sama orang yang kayak pingsan doang gitu. Ngebopong mayat itu, bukan bopong kayaknya ya, mungkin ketimpaan gitu kali ya. Kayak dia meluk gitu sambil berdiri. Gitu, di samping. Iya, sambil gitu kan. Dan mayat itu kan kayak ngebatu banget kan, lebih berat gitu. Belum ngebatu sih kalau baru. Bukan, bukan. Emang masih baru. Iya, cuman dalam kemarcian, terus itu kan dia geret-geret koper. Iya. Tangan kiri lagi kalau gak salah situ. Tangan kiri, lalu mendekat mayat Serigala di lengan kiri, lalu mengangkat koper. Sambil nyari-nyari, ini koper murid kemarin. Itu kan kayaknya gak mungkin gitu loh. Kalau buat aku, gitu ya. Aku bayangnya gitu. Iya, gitu ya. Terus, terus. Ah, gitu. Emang kebayang ribetnya dia pada saat itu, gitu kan. Berharap juga jangan ada yang lewat, takut ada yang kelihatan, pasti gitu kan. Eh, takut ada yang ngeliat, takutnya gitu. Lalu yang kedua, sama kayak Fadil banget. Masalah karakternya mungkin, apa, penokohannya kayaknya kurang dalam. Mungkin bisa dimengerti karena tokohnya banyak, ya. Cuman aku tuh paling suka kalau novel itu, hubungan sebab-akibatnya jelas, gitu. Jadi kalau misalkan ada si psychopath, eh, dia jadi psychopath, kenapa dulunya, gitu. Nah, kalau si OG kayaknya, oke lah, kelihatan ya dari dulunya juga. Tapi gak dulu-dulu banget juga sih. Umur berapa sih dia bilang? Gak sampai ke belakang banget, ya. Gak melihat dia pola asuhnya gimana, gak kelihatan juga, gitu. Nah, now ini juga aku penasaran, kenapa dia bisa menjadi sangat panik begini, sangat kayaknya khawatir, gak pedean, segala macem, gitu. Jadi ya mungkin ya bener juga, kata Fadil. Kalau mau dikupas semua, ya gak kelar-kelar, gitu. Karena memang mungkin bukan tujuannya si penulis, ya. Kayaknya cuman, ya, cipik-cipik, gitu. Cuman, karena aku sukanya yang tipe yang begitu, gitu, jadi rasanya, aduh, rasanya gemes, gitu. Ini kenapa kok dia bisa? Behaviornya seperti ini tuh kenapa, gitu. Pengen tahu, gitu. Jadi kayaknya ada gergetan sendiri, gitu. Terutama sama karakter Nanao, sama si OG. Walaupun OG udah kelihatan banget ngeselinnya, cuman aku masih butuh, gitu. Kenapa sih dia upbringing-nya tuh kenapa, gitu. Dulunya tuh cara dira. Dia di-raise tuh, kenapa sampai separah itu, gitu, kan. Cuman ya balik lagi, mungkin ini bukan lebih fokus ke psycho thriller, ya. Bukan ke mentalnya, gitu. Jadi lebih ke action, gitu, ya. Lebih ke action, gitu. Ya itu aja sih, yang kurang gergetnya pengen tahu, gitu. Ini kenapa sih lo aneh banget ini sampai kayak gini tuh, waktu masa kecilnya kenapa, gitu. Apa yang salah, gitu. Cuman kan emang gak dikupas, gitu. Geregetan air. Si OG ini bener-bener banget deh, ampun deh. Banyak bikin-bikin istighfar banget, gitu ya. Ngeliat lainnya si OG ini bener-bener deh. Oke, gitu aja sih. Dua hal itu aja. Yang lainnya sih fun-fun aja. Thank you, Kat. Lanjut. Berarti, itu nanggepin yang si OG, tapi si OG ini digambarkan di sini, kalau aku baca gak senyebelin yang anak-anak perempuan yang di Ferris Wills itu, loh. Yang pengen aku pites. Aku geret ke psikolog, gitu. Kalau buat aku yang masih aku bingung tuh, itu kan koper. Aku gak ngebayangin kopernya itu seberapa gede. Dan itu kan dibawa mondar-mandir dari si jeruk ama lemon dia bawa. terus kemudian diambil sama si Nanao. Kemudian di... Jadi itu kan mondar-mandir. Sinkansen itu kan sempit. Kalau aku... Sampai aku nyari-nyari tahu tuh, Sinkansen itu dalamnya itu apakah selebar kereta kita atau lebih sempit lagi. Itu koper seberapa gede, kemudian mondar-mandir. Dibawa ke sana, ke sini apa. Orang-orang itu kagak pada ini sebegitu individualismenya banget orang Jepang sampai gak nyadarin untuk koper mondar-mandir, gitu. Terus kemudian yang pas adegan Kimura kan diikat pakai velcro sama si Oji. Nah kan dia sempat nongol tuh keluar kelihatan orang, gitu kan. Kok orang-orang pada gak... Gak ada yang ngelaporin keanehan itu apa gimana. Karena posisinya terikat di tangan, gitu. Itu apa diumpetin apa gimana juga gak ngerti dah. Terus yang ketiga, masalah tiket. Kan dibilang si Minegi Sisan itu sudah ngeboking semua tiket waktu dia nanya kejeruk sama si... Kejeruk, gimana anakku ada gak? Kenapa kamu bilang... Rame, ya. Kan semua tiketnya udah aku booking. Lagi mana sih kakek dan nenek itu bisa naik kalau tiketnya udah semua diboking? Mungkin apakah sistemnya si Shinkansen itu bisa nambah di tengah jalan, gitu. Kan aku juga gak tahu, gitu. Gitu aja sih kalau ada yang bisa jelasin. Thank you. Oke, oke. Thank you. Ada yang mau menanggapi? Kalau yang kakek nenek Kimura sih aku rasa ya bisa nambah di tengah jalan. Terus cuma nanti kayak ditagih tiket gitu loh di tengah jalannya. Mungkin ya. Aku juga gak tau Shinkansen itu gimana sistemnya di sana. Nah, terus apa tadi? Nah, kalau gak salah yang Shinkimura sempat berdiri terus ketemu orang itu dia ketemu pramugarinya, kayak stewardessnya gitu. Nah, aku rasa si pramugari itu sitawan dan dia kayak, oh, tau nih Shinkimura ini tuh profesional juga. Terus ngeliat dia diikat kayak gitu dia kayak masa bodo amat karena dia punya misi sendiri, gitu kan. Gitu sih dugaan aku ya. Gimana teman-teman? Ada yang mau nanggepin? Kau kata Linda, kalau yang kakek nenek itu rasanya Uiji juga ada tanya kok mereka bisa naik. Ya, tapi kan gak dijawab kan akhirnya. Ditanya balik sama si kakek. Karena dia gak mau kasih kesempatan Uiji buat ngomong. Oke, baiklah. Sambil nunggu respons atau feedback dari pertanyaan Yuni, ini aku mau masuk ke poin berikutnya, yaitu toko favorit. Toko yang paling favorit dan yang kurang favorit. Meskipun tadi udah banyak yang sharing ya tokonya siapa aja. Tapi kok gak ada yang nyebutin Tawon ya. Padahal Tawon keren loh. Bergerak diam-diam tanpa diketahui orang-orang. Terus ternyata dia gitu. Terus kayak kalau ngomongin toko Nanao, gak heran dia diperankan oleh Brad Pitt ya. Karena kan sebenarnya dia tuh ya jadi senternya gitu. Dia kan jadi si kepik Ladybug yang jadi judul film ini. Oke, ada yang mau sharing? Toko favorit dan kurang favorit selain yang kita sebut-sebut tadi. Atau kalau mau itu juga boleh mau cerita lagi. Silahkan, Cecil. Kalau toko favorit kayaknya udah jelas ya kak ya. Si Lemon ya sama Nanao mungkin. Kalau aku sih. Cuma aku kalau kurang suka selain yang sudah obvious itu si siapa? Prince. Aku gak suka sama Kimura. Iya, karena. Ayahnya itu. Apa ya pokoknya sama si Yuichi-nya itu. Karena dia tuh sangat tidak bertanggung jawab kepada anaknya. Maksudnya aku tuh malah kasihan gitu loh. Anaknya itu udah berkali-kali. Bahkan anaknya sendiri tuh sudah kayak memohon kan sama dia untuk baru minum. Tapi dia tuh kayak gak peduli. Dan sebenarnya kan kalau dibilang masalah anak itu dia di anu kan itu kan sebenarnya salah dia sendiri kan. Sebenarnya anaknya itu bisa sampai jatuh. Itu kan dia kan gak ngawasin kan kayaknya ya. Kalau diceritanya itu kan dia tuh kayak lengah pengawasan kan. Bisa sampai bisa anaknya dibawa orang asing ke lantai enam. Terus didorong itu kan. Itu kan karena dia mabuk gitu loh. Dan dia tuh selalu. Dan aku paling gak sukanya. Dia tuh selalu mencari alasan untuk dia bisa minum. Dia tuh padahal dia tuh punya anak gitu loh. Tapi dia tuh selalu ah. Selalu ah gak apa-apa aku minum. Aku kan begini. Kan aku begitu gitu. Cari pembelaan ya. Yang katanya dia. Selalu cari pembelaan supaya dia bisa minum. Dan sama dia itu kayak aku tuh kayak gak masuk gitu loh. Karena kan katanya dia itu profesional ya. Tapi kok dia gak bisa. Sebenarnya dia gak profesional. Dia binum aja. Tapi kok pikirkan dia tuh pembunuh bayaran juga ya. Tapi dia kayak freelancer gitu. Maksudnya kayak dia tidak menjadikan itu penghasilan utama. Yang aku takut begitu. Oh dia mungkin cuma sekedar itu aja kan. Iya, iya. Iya freelancer lah mungkin terus-terus. Tapi aku kayak. Kok aku sih karena sepanjang baca itu. Aku mikirnya dia itu kan. Kan di akhir kan dibilang dia juga terjun di bidang yang sama dengan si Shigeru itu kan. Jadi aku pikir oh mungkin. Jangan-jangan si siapa. Mungkin si Yuichi ini kayak profesional yang karena masalah. Kan biasa ya dicerita gitu. Karena seorang profesional. Terus karena masalah hidup. Mabuk-mabukan. Terus nanti ternyata di akhir demi anaknya. Dia akan bangkit mengelawan si ini. Tapi ternyata sampai di akhir pun dia tuh dimanipulasi. Terus dan lurut-lurut aja cuma marah doang. Gak ada tanda-tanda kepintarannya dia sebagai pembunuh bayaran gitu loh. Aku jadi kayak eh apa sih ini. Itu sih yang aku. Tengah kok yang aku gak suka itu. Ya itu aja sih. Selain pangeran itu ya si Kimura Yuichi. Terima kasih Cecil. Yang lain gimana? Krisan. Ya kalau aku tokoh yang paling dibenci kayaknya sama sih sama semua yang lain. Paling benci sama Yuichi. Karena ya dia memang anak kecil tapi pikirannya sakit gitu. Terus tadi aku mau nanggapin yang pertanyaannya Kak Yuni ya. Yang soal penumpang itu kenapa bisa naik. Kalau yang aku tangkep sih kayaknya. Jadi kan Shinkansen itu dari Tokyo ke Morioka. Tapi kan di tengah-tengah itu ada perhentian-perhentian kan. Jadi aku nanggapnya mungkin memang si sebelum si Minigishi kan emang booking semua tiket. Tapi selain tiket yang dibooking Minigishi kan ada orang-orang yang orang biasa gitu. Yang naik kereta itu juga kan. Berarti memang kayak yang cowok yang suka pakai baju cewek itu kan ada beberapa orang biasa yang ikut naik kereta itu kan. Jadi kalau aku sih nanggapnya kenapa si kakek nenek itu bisa dapat kursi. Karena sebelum sampai di stasiun tempat mereka naik itu tuh sebelumnya memang udah ada penumpang beneran yang turun gitu. Makanya. Oh ada slot kosongnya. Kayaknya sih itu. Iya sih itu aja Kak. Oke oke. Yang lain sudah tersampaikan kayaknya. Oke thank you Krisan. Lanjut. Padil. Kayaknya iya sih sama juga sih kalau yang tokoh yang disukai dan yang tidak disukai. Gak ada yang suka sama Tawan. Itu tuh maksa. Tawan kayaknya muncul cuma kayak apa teknis doang. Nggak sih dia pengen membunuh terus dia digambarin kok dia sih mereka kan. Tawan itu 2 orang. Kalau suka sama Nanao dan Benti sama Oji ya. Tapi cuman yang istimewa tuh kalau menurutku malah ini apa relasinya lemon sama jeruk gitu loh. Saya membayanginnya itu kayaknya penulisnya tuh apa emang terinspirasi dari ini ya. Dari tau gak sih filmnya Quentin Tarantino yang Pulp Fiction. Kan ada tokoh Vincent Vega sama yang satunya Samuel L. Jackson sama yang satunya si John Travolta ya. John Travolta itu kan sahabatan tuh terus yang satunya itu suka bikin recok gitu loh. Terus si Samuel L. Jacksonnya tuh suka ngutip Bible loh. Tiap kali mau ngapa-ngapain tuh selalu ngutip injil gitu. Cuman kalau disini injilnya tuh diganti sama Thomas and Friends itu tuh apa. Aku membayanginnya tuh terus kayak mereka itu isi si kayak tokoh dalam film Pulp Fiction itu. Dan mereka kan sama-sama pembunuh proraksional juga kan disini. Dan lemon tuh gemes sih. Gemesinnya tuh maksudnya banyak hal yang palit untuk benci banget sama lemon sebenernya. Tapi karena kita paham karakter dia seperti itu terus kita gak bisa gak sampai hati untuk benci dia gitu loh. Kayak waktu mau ngasih petunjuk yang salah ke anak buahnya Mende Gisi gitu loh. Kalau mau ngomong oh anaknya Mende Gisi tidur tuh gitu kan. Setidak-setidaknya. Karena semua rencana berjalan dulu jenazahnya si pangerak-serak si tuan muda itu terus dilambai-lambaiin gitu kan. Aku udah sampai situ dulu. Lanjut berarti Linda. Kalau aku sih kakek Nenek Kimura. Soalnya gak tau ya pas si kakek kan cerita sama si Nenek, suami istri ini tuh berasa kayak apa ya? Ya couple gold gitu menurut aku. Gak tau kenapa. Soalnya mereka kan profesional dan perantara ya? Enggak. Beneran sih yang Nenek-Nenek. Di Akiko-nya juga jagone Mbak katanya. Bukan? Iya. Tapi rasanya juga kayak posisinya Maria bukan sih? Coba yang tau gitu. Di chat ya terus-terus. Aku tuh gak tau ya kenapa ngerasa kayak istri aja gitu ngeliat cara mereka ngomong atau apa. Terus yang menurut aku sih aku paling sukanya karena si kakek itu ya itu. Mungkin karena saking memang profesional legend. Jadinya bisa mencium bau-bau jahat kejahatan dari si OG. Bahkan dari telepon kan. Dan menurut aku percakapan mereka tuh sebenarnya masih ya itu bisa dianggap prank juga. Gak bener yang dianggap OG itu. Jadi aku suka sih sama karakter mereka menurut aku ya itu menarik untuk diikuti. Ya sayangnya mereka dengan kemunculan sekecil itu menghak apa ya. Kasarnya menutupi anaknya sendiri. Imburah padahal kan profesional. Terus sebenarnya karakter Asagau yang Maria itu. Dia Maria betul kan? Maaf kalau salah. Asagau bukan Maria deh kayaknya. Bukan ya. Asagau sama Maria itu dua tokoh yang berbeda. Kurang berbeda ya. Sepersepsian aku. Asagau itu pendorong itu ya. Aku yang salah paham ya. Pokoknya itu juga menarik sih menurut aku. Tapi kayak ya sekilas aja kurang digali sih. Soalnya hebat loh. Apa ya? Ya gak tau sih ya bisa gak sih kita dorong orang di jalan. Terus orangnya pasti ketabrak kan? Gak tau gitu ya. Kayak sekuat apa. Bagaimana caranya itu tuh menarik sih. Sebenarnya sih kalau OG. Sedikit aja sih Kak. Kalau OG itu menurut aku pola pikirnya sih sebenarnya yang aku suka. soalnya ya memang sih kita kalau diarahkan ke hal yang jelek, psikopat, itu memang gak baik. Cuman kalau dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif, menurut aku dia bisa jadi psikolog yang handal. Sayang dia udah gak tau lah nasibnya bagaimana OG. Sebenarnya gurunya juga kagum kan sama dia sampai baca bukunya yang kayak gitu. Tapi ya jalan yang dia pilih itu salah gitu. Oke oke. Thank you Linda. Lanjut, Katie berarti. Kalau tokoh tidak favorit udah jelas lah ya. Kalau kata Fadil sih anak bajal ya. Tapi aku gak setuju deh sama yang Linda. Barusan kayaknya dia gak apa ya. Emang parah sih pola pikirnya. Karena aku nandain tuh di berbagai scene gitu dia. Emang manipulatif, arogan. Walaupun emang oke dia baca buku. Tapi kan gak banyak juga orang yang sakit. Nah tapi emang hobi juga baca buku. Bervilosofat juga pinter gitu kan. Bervilosofinya juga oke. Tapi dilihat itu kayak yang ingetnya yang pas dia aduh kalau nyenggol abunya orang meninggal bisa. Apa nih pokoknya pikiran-pikiran dia tuh emang jahatnya parah gitu ya. Kalau si siapa OG gitu ya manipulatif banget lah gitu. Jadi gak cuma sekedar sadis tapi juga pola pikirnya emang parah kalau menurut aku gitu. Itu yang paling gak suka, eh toko yang tidak disukai. Kalau yang disukai kayaknya beberapa orang pada sebel tapi aku suka Kimura. Aku lebih suka gitu ya. Kimura papanya Wataru ya. Iya, iya. Sense of fatherhood kali ya. Emang memang dia pemabuk, ngeselin gitu ya. Kayak gak pengen berubah, kayak gak kayak kurang gitu ya sense of fatherhood. Cuma balik lagi kayaknya selama dia ditahan dalam tanahku, ditahan sama si OG selama di kereta itu. Dia tuh kayak memproses banyak hal lah di dalam pikiran dia. Kan sering kayak merenung gitu ya tentang hubungan dia dengan anaknya, penyesalan segala macem. Kayaknya aku tertambat aja gitu hatiku gitu ya. Kayaknya merasa gitu sesama orang tua gitu kan. Walaupun sekarang anak gue lagi sekarat, lagi koma. Terus kayaknya dia menyesal. Walaupun hanya dalam pikiran dan udah gak bisa ngapa-ngapain lagi gitu kan. Cuma aku salut lah gitu ya dengan apa yang terjadi dalam proses pikir dia lah. Satu lagi sama Nanao pastinya. Karena apa ya, mengatasi, menjalani hidup sebagai orang yang kayaknya dia sudah mencap dirinya selalu sial. Jadi pasrah pas, pas mengalami kesialan. Itu kan gak gampang, iya dia gak gampang. Menerima, menerima orangnya. Pasti gak pedean, orang kayak gitu pasti gak pedean. Pasti merasa tidak mampu walaupun mungkin bisa dimaksimalin gitu ya. Jadi aku mencoba empati dengan tokoh si Nanao ini yang kayaknya berjuang. Walaupun gue nih kayaknya selalu pembawa sial. Tapi ya oke lah gitu. Aku salut sama si dua tokoh itu. Gitu aja aja. Thank you. Makasih banyak ya teman-teman. Diskusinya aku akhiri sampai sini. Dan sebelum kita bubar, kita foto dulu yuk, yuk, yuk.